Bahkan tidak dapat berhimpung Kita mempanggungi apa yang terjadi semuanya Buat teman-teman ini bisa mengambil gambar Dengan yang sekut, kita nanti paketnya sebentar lagi Ini yang sudah terkonsertan, ada teman-teman Untuk kemerbangan, untuk mengambil gambar simati Bismillahirrahmanirrahim Mati, mati, mati Dewasa ini, keterbukaan informasi menuntut kita Untuk turut serta dalam menyebarluaskan informasi Sebagai upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa Untuk itu, SMKN 2 Tasik Malaya melengkapi pengetahuan para siswanya Dengan keterampilan jurnalistik Agar mereka bisa lebih cerdas dan bijak dalam menyebarkan informasi Kegiatan tersebut dikemas dalam pelatihan jurnalistik tingkat dasar Yang dilaksanakan di Aula SMKN 2 Tasik Malaya Pada semasa 8 November 2022 Pelatihan ini diikuti sebanyak 180 siswa-siswi dari berbagai jurusan Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya Yakni dari Kompas TV dan Tasik TV Turut hadir koordinator pengawas SMK dari KCD 12 Dinas Pendidikan Jabar dan Kepala Sekolah SMKN 2 Tasik Malaya Yang sekaligus membuka kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar Kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi dua sesi Yang pertama materi mengenai jenis-jenis berita dan teknis cara membuatnya Kemudian di sisi kedua praktek langsung mengenai teknik pengambilan gambar Dan teknik wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Tasik Malaya Anton Susanto mengatakan Yang mendasari adanya pelatihan ini adalah memahami literasi untuk para siswa-siswi Salah satu dasar kita melakukan pelatihan jurnalistik Biasa yang membuatnya adalah pemahaman tentang literasi Di mana salah satu keberhasilan anak di masa depan Ada tiga hal di antara kompetensi Kemudian akhlak dan yang ketiga adalah literasi Maka literasi sangat mendukung bagaimana tumbuh kembangkan anak Dan cara berpikir anak di masa depan Sementara itu guru bahasa SMKN 2 Tasik Malaya menyampaikan Pelatihan jurnalistik ini adalah pengalaman baru Dan baru pertama kali digelar Sehingga sangat bermanfaat terutama bagi para siswa-siswi SMKN 2 Tasik Malaya Jadi ini sesuatu hal yang baru Dan mungkin untuk anak-anak juga menjadi sesuatu hal yang bagus juga Karena banyak ilmu yang mereka dapat dari pelatihan ini Terus banyak juga pengalaman-pengalaman yang sebelumnya mereka nggak tahu Jadi tahu terus teknik-teknik membuat video dan lain sebagainya juga Yang tadinya mereka cuma kira-kira gitu Jadi ada teknik dan lain sebagainya Dari kota Tasik Malaya, tim meliputan Tasik TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!